Tentutannya simpel, satu, bayaran duitku, titik, hakku. Berapa itu? Biasiswa berencana untuk anakku yang seharusnya saya terima 1 Juni 2020 itu senilai 70 juta, duit guna prima atas nama suamiku itu harusnya 50 juta tahun 2018 1 Juni. Tidak diberikan kenapa alasannya? Kita tidak tahu, alasannya hanya menunggu antrian, padahal dulu sebelum-sebelumnya 14 hari kerja uang sudah bisa diterima masuk rekening. Tapi semenjak 2017 terakhir saya pengajuan klaim itu sudah tidak bisa, 2018 saya tahunya dari media sosial bahwa Bumi Putra mengalami kesulitan keuangan. Tapi sampai detik ini tidak ada keterangan resmi dari pihak Bumi Putra apa yang terjadi. Memang nabungnya berapa? Saya satu polis yang beasiswa itu tiap 3 bulan sekali saya 1 juta, selama 17 tahun, dan beasiswa berencana itu, sorry, duit guna prima nya 600 ribu setiap 3 bulan sekali selama 15 tahun. Dampaknya apa ya? Dampaknya anakku tidak bisa sekolah. Saya sudah mempersiapkan, saya sudah mempersiapkan biaya pendidikannya terpaksa harus berantakan planning keuangan. Saya masih satu orang bagian dari banyak korban nasabahnya, banyak jutaan seluruh Indonesia. Kalau sampai pada batas waktu 1 Juni besok belum ada pernyataan apapun dari pihak Bumi Putra atau belum ada kejelasan mengenai nasibnya, makanya sebagian besar hampir seluruh Indonesia akan menduduki kantor Bumi Putra. Kami sendiri kan sudah menjalankan SOP sesuai kewenangan kami ya, lah itu sudah sampai di pusat, jadi intinya kewenangan itu sudah ada di pusat. Kita sama-sama menunggu kan itu. Memang secara teknis itu apa sih? Kok nggak bisa cair itu? Wah itu di luar kewenangan. Saya mohon maaf ya. Jadi saya nggak bisa menerangkan secara lebar karena batas SOP itu kan ada. Mungkin itu aja ya yang saya sampaikan. Mohon maaf semuanya. Jadi kami sudah berupaya istilahnya kewenangan yang ada di cabang itu sudah maksimal. Termasuk nasabah-nasabahnya kan sudah kami sampaikan. Pak, kalau di Jombang itu ada berapa pak nasabah yang memang tidak bisa cair? Waduh, kalau secara realnya kami nggak bisa menyebutkan, khawatir keliru ya, tapi pada dasarnya ya banyak lah. Habisan atau ribuan pak? Ribuan lah. Itu sejak tahun berapa pak? Terakhir kalau di Jombang itu 2018 Mei yang belum. Sub indo by broth3rmax